Oke kita mulai dari Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Salam sejahtera buat teman-teman semuanya Oke nih kali ini kita akan jalan-jalan virtual Melihat suasana di pantai dreamland nih teman-teman Nah seperti apa untuk suasana di pantai dreamland Ikutin terus Kita menuju ke area parkir nih sekarang ini teman-teman Dan setelah sampai di area parkir Kita akan jalan menuju ke pantainya Jadi untuk pantai dreamland ini Kalau bisa dibilang jaraknya dari bandara Igusti Ngurah Rebali kurang lebih kalau hitungan menit Sekitar 30-40 menit ya teman-teman Tergantung juga dengan lalu lintasnya Karena terkadang di jalan Raya Uluwatu Bali itu Lalu lintasnya cukup rame nih teman-teman Nah disini juga banyak yang berjualan Misalkan teman-teman mau berbelanja Aneka kain-kain pantai Baju-baju Wah banyak lah teman-teman disini Oke seperti apa untuk melihat suasana di pantai dreamland Yang terbaru ikutin terus video ini Jangan lupa di klik dulu tombol like nya Biar makin jas lagi Oke kita lanjut Nah jadi teman-teman disini Juga bisa parkir disana teman-teman Nah untuk bayarnya sih sama aja ya 5.000 Wow cerah sekali nih Nah itu kita juga bisa naik sampai kesana teman-teman ya Biasanya banyak yang berbekuan nih disana teman-teman Oke disini bersih ini Kita akan melihat untuk suasana pantai dreamland Di cuaca yang cerah ini teman-teman Dan disini Kalau teman-teman mau ke restorannya ya Atau sambil nyantai-nyantai disini Ini bisa masuk ke kanan saja teman-teman Nah ini bisa masuk ke kanan saja teman-teman ya Oke toiletnya dari sini 50 meter nih kesana Kita akan turun Ini banyak bule-bule berjemur nih teman-teman disini Wow Jadi beginilah Untuk di pantai dreamland nih teman-teman Untuk air laut Biasanya pasang nih sampai kesini Tapi ini bisa dibilang air lautnya lagi Normal nih teman-teman ya Jadi disini tuh Memang banyak sekali untuk bule-bule berjemur nih teman-teman ya Dan cuatanya pas cerah sekali untuk hari ini Jadi sampai kesana ya Kita nanti akan kesana teman-teman Oke kita mulai dari Ujung sana dulu Jadi kita mulai dari sini nih Banyak yang bermain surfing teman-teman ya Yang sekedar duduk-duduk santai Di kursi-kursi pantai Ini asik sekali disini Kalau teman-teman yang misalkan mau Ke pantai Yang suka berjemur Pas sekali kalau kesininya itu siang teman-teman Ya ini masih jam berapa ya sebentar Saya lihat dulu nih Masih jam 3 nih teman-teman ya Jadi masih panas sekali Biasanya kalau ke pantai itu enaknya jam 5an lah teman-teman ya Tapi kalau pas Gak mendung Itu kita bisa mendapatkan sunset yang keren sekali Dan disini pun juga Merupakan salah satu tempat Untuk menikmati sunset juga teman-teman Yang asik sekali nih Buat yang suka surfing Bisa nih kalau mau sewa papan surfing Di sana teman-teman ya Jadi disana tuh Kalau mau sewa papan surfing teman-teman Jadi untuk pantai dreamland ini Caranya sendiri dari bandara Bali Nah dari bandara kurang lebih sekitar Ya bisa dibilang 40 menitan lah teman-teman Tapi kadang macet juga sih Di jalan raya puluh wadu Kalau macet ya Bisa siapkan waktu 1 jam lah teman-teman Untuk antisipasi kemacetan Jadi kalau teman-teman liburan ke Bali Asik sekali nih Mampir ke pantai dreamland Jadi di tebingnya itu Kita bisa naik teman-teman ya Bahkan ada yang bawa motor ke sana Jadi kalau ke tebingnya itu Kadang banyak yang Barbekiwan Atau yang menikmati sunset dari atas tebing Itu asik sekali teman-teman disana Nah jadi seperti inilah untuk suasana Nah itu Bule-bule yang disana itu Mau sewa papan surfing Mungkin teman-teman ya Rame disana Bisa dibilang Banyak turis teman-teman ya Atau Gak hanya Bule-bule ini aja Banyak juga dari China Ini teman-teman ya Beberapa terlihat Singapura Ya seperti inilah Untuk suasananya Dan disana itu Rame sekali teman-teman Ada yang sekedar Mandi-mandi Di pantai Dan juga ada yang Sambil Berenang asik lah Pokoknya Nah yang suka berjemur disana Sambil di kursi-kursi pantai itu Teman-teman ya Asik sekali Oke kita sambil menikmati Suasana yang Syahdu ini teman-teman ya Di pantai Dreamland Asik sekali Nih Bule-nya asik sekali juga nih Main-main di pantai Jadi banyak yang berjemur juga Teman-teman disana Oke Ini di pinggir-pinggir pantainya Ya Asik sekali Bisa teman-teman lihat ya Banyak juga nih Yang mandi-mandi disini Kita akan Kesana teman-teman ya Mumpung air laut Bisa dibilang Surut sih ini Nah kalau kita melihat kesana Itu juga banyak yang berjemur Teman-teman Ya kesimpulannya Untuk di pantai Dreamland Banyak wisatawan mancanegara Teman-teman disini Kalau Jam 2-3an ya Kalau sore Itu sudah mulai banyak Wisatawan domestik disini Desanya Wisatawan domestik Kesini tuh jam-jam 5an Teman-teman Oke Kita sambil jalan lagi Ini anak-anak Bule Ini lucu ini teman-teman ya Oh ini Pakai pelanggu Di tangannya lucu ini Oke kita akan kesana Pokoknya buat teman-teman yang merencanakan untuk liburan ke Bali Jangan ragu lagi lah teman-teman ya Oke kita nanti juga akan ke tebing sana ya Kita Kesini dulu teman-teman Nanti kita akan ke tebing Semoga capek nanti Bye Indo Terima kasih. 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 Ini anak-anak bule ini teman-teman. Nah jadi di sebelah sini seperti inilah yang rame yang tadi ya di pertama tadi kalau yang disini gak rame teman-teman ya tapi ada saja. Oke kita kembali saja kalau gitu. Nah itu bolehnya disana mau foto-foto teman-teman. Wah ini ada helikopter nih. Wah ini ada helikopter nih kelihatan gak ya? Biasanya helikopternya terbang pendek teman-teman. Nah biasanya tuh kan fotonya disini. Nah biasanya tuh kan fotonya disini. Sampai disini yang belum klik tombol like ya. Sampai disini yang belum klik tombol like-nya. Sampai disini yang belum klik tombol like-nya. Hai nih mau turun Nah jadi di atas sana itu juga biasanya banyak yang duduk-duduk ya tapi lewatnya sana teman-teman Oke sekarang kita ke tebing ya jadi seperti inilah teman-teman untuk suasananya kita lihat pantenya lagi mungkin ada teman-teman yang merencanakan untuk liburan ke Bali atau mantir ke pantai Dreamland kalau yang suka santai bisa jam lima ke atas sambil menunggu sunset teman-teman nah ini bulinya mau foto-foto nih masih sekali oke kita lanjut lagi ya semoga video ini bisa mengobati rasa kangen nih barangkali ada teman-teman yang kangen dengan Bali semoga kangennya bisa terobati kita sekarang ke tebing oke kita ke tebing ya teman-teman jadi kalau ke tebing kita kesana nanti ke atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow lumayan juga nih oh oh ngasih ngosem nah itu di atas sudah ada orang teman-teman banyak sih sebenarnya di atas pakai kalau kita lihat dari sini ya jadi juga bisa parkir di sini teman-teman huh mau naik kayaknya kurang olahraga ini wah ini yang sangat disayangkan banyak yang membuang kotak-kotak makanan di sini teman-teman ya banyak sekali banyak sekali padahal di pantainya bersih nih kalau untuk pantainya bersih sekali teman-teman ya pandai dreamland ini cuma di tebingnya aja ini oke kita turun aja semoga teman-teman yang kangen dengan pantai dreamland bisa terobati kangennya dan oke nih mungkin sampai sini dulu teman-teman ya untuk videonya terimakasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat buat teman-teman semoga sehat selalu di mana pun berada dan salam sejahtera buat semuanya terimakasih 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 Terima kasih.